Pernahkah kalian bertanya-tanya? Kenapa planet-planet seperti Bumi, Mars, dan Jupiter terus mengorbit matahari tanpa pernah terjatuh atau terlempar ke luar angkasa? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada hukum alam yang menjelaskan fenomena ini? Di video kali ini, kita akan membahas rahasia di balik fenomena ini. Bersiaplah, karena fakta yang akan kalian dengar ini benar-benar mengesankan. Semua ini dimulai dengan gravitasi. Sebuah kekuatan dasar dari alam semesta. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki masa. Karena matahari memiliki masa yang sangat besar, masanya sekitar 99,8% dari total masa tata surya kita. Ia menciptakan gaya gravitasi yang sangat kuat, menarik planet-planet ke arahnya. Tapi kalau gravitasi menarik planet, kenapa planet tidak terjatuh ke matahari? Jawabannya ada pada kecepatan planet. Kecepatan ini menciptakan keseimbangan antara tarikan gravitasi dan dorongan keluar. Untuk lebih mudahnya, bayangkan kalian memutar bola yang diikatkan ke tali. Tali itu seperti gravitasi yang menjaga bola tetap berada dalam lintasannya. Jika kalian berhenti memegang tali, bola akan terlempar keluar. Begitu juga dengan orbit planet yang terus bergerak karena gravitasi matahari. Untuk memahami orbit planet, kita harus berbicara tentang hukum gravitasi universal Isaac Newton dan hukum gerak Kepler. Seperti yang kita tahu, planet-planet tidak diam. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi dalam lintasan elips. Hukum ini juga menjelaskan kenapa planet yang lebih dekat ke matahari seperti Merkurius. Mengorbit lebih cepat dibanding planet yang lebih jauh, seperti Neptunus. Kecepatan rata-rata orbit Merkurius adalah sekitar 47 km per detik. Sedangkan Neptunus hanya sekitar 5,4 km per detik. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat sebuah planet mengorbit karena gaya tarik gravitasi yang lebih besar. Selain menjaga planet tetap mengorbit, gravitasi matahari juga memengaruhi benda-benda lain di tata surya, seperti asteroid dan komet. Contohnya, sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter tetap berada di tempatnya karena gravitasi matahari menjaga mereka dalam lintasannya. Selain itu, konsep gravitasi juga digunakan untuk menghitung escape velocity atau kecepatan lepas. Ini adalah kecepatan minimum yang diperlukan sebuah objek untuk melarikan diri dari tarikan gravitasi planet atau bintang. Sebagai contoh, escape velocity bumi adalah sekitar 11,2 km per detik. Artinya, roket harus melaju lebih cepat dari itu agar bisa meninggalkan atmosfer bumi. Orbit planet juga dapat dijelaskan dengan konsep gaya sentripetal dan sentrifugal. Gravitasi bertindak sebagai gaya sentripetal yang menarik planet ke matahari. Di sisi lain, kecepatan planet menciptakan gaya sentrifugal yang berusaha menjauhkan planet dari matahari. Keseimbangan antara dua gaya ini adalah alasan planet tetap bergerak dalam orbitnya tanpa terjatuh atau terlempar ke luar angkasa. Apa kalian sudah semakin paham? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Lalu, bayangkan jika gravitasi tiba-tiba hilang. Apa yang akan terjadi? Planet-planet akan kehilangan tarikan matahari, dan mereka akan melayang lurus ke berbagai arah manapun yang mereka mau. Suhu di bumi akan turun drastis. Lalu kehidupan pun akan musnah, dan tata surya kita akan menjadi kekacauan total. Untungnya, gravitasi adalah salah satu kekuatan fundamental di alam semesta. Maka kalian tidak perlu khawatir soal ini. Jadi, sekarang kita tahu kenapa planet-planet tetap mengorbit matahari. Gravitasi, kecepatan orbit, dan keseimbangan gaya bekerja sempurna untuk menjaga harmoni di tata surya. Terima kasih sudah menonton. Tulis di kolom komentar, fakta luar angkasa apa yang ingin kalian pelajari di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di perjalanan luar angkasa berikutnya. Sampai jumpa lagi di perjalanan luar angkasa.